Tambang sumur minyak tradisional di Bojonegoro, Jawa Timur terbakar. Api diduga berasal dari mesin penggerak untuk mengangkat minyak. Inilah detik-detik kebakaran yang melanda sumur tambang minyak tradisional di desa Wonocolo, Bojonegoro, Jawa Timur, Jumat siang. Kebakaran diduga akibat percikan api dari mesin penggerak untuk mengangkat minyak saat mesin baru dinyalakan. Api berhasil dipadamkan tiga jam kemudian oleh petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bojonegoro dengan mengerahkan tiga mobil pemadam kebakaran. Satu sumur, tadi karena ada percikan dari kenalpot sehingga membakar sumur itu. Untuk kerugiannya? Kerugiannya sekitar 150 juta, di mana dua penggeraknya yang terbakar. Dua penggeraknya terbakar, enggak ada korban jiwa, Pak? Enggak ada. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tambang minyak tradisional peninggalan Belanda ini. Namun kerugian ditaksir mencapai 150 juta rupiah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Deddy Mahdi, AINews melaporkan.